Masalah sampah Masalah sampah merupakan masalah klasik yang tidak berkesudahan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Meskipun sejumlah pemerintah daerah di berbagai kota dan kabupaten sudah berupaya mengatasi masalah-masalah ini dengan segala cara. Namun, sampah-sampah yang menumpuk dan berserakan selalu kita temukan di berbagai tempat. Semua ini lantaran sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran tinggi atas perlunya lingkungan yang bersih dan sehat. Padahal masyarakat pula lah yang akan merasakan akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Seperti munculnya penyakit demam berdarah, gangguan pernafasan dan diare, serta banjir di musim penghujan. Indonesia, menurut berbagai sumber, telah menjadi negara yang berada di urutan ketiga di dunia setelah India dan China sebagai negara penghasil sampah terbesar dengan jumlah sekitar 185.753 ton per hari. Jumlah tersebut terdiri dari sampah organik sebesar 57 persen, sampah plastik 15 persen, sampah kertas 11 persen, dan sampah lainnya sebesar 17 persen. Pihak-pihak yang berwenang di seluruh Indonesia tampaknya perlu belajar mengelola sampah dari Singapura, negeri kecil yang berdekatan dengan Pulau Sumatera. Keberhasilan Singapura dalam mengelola sampah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai negara yang memiliki pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Singapura telah menerapkan kebijakan yang disebut Waste to Energy atau Energy from Waste, yakni memanfaatkan sampah untuk dijadikan energi. Dengan penggunaan teknologi tinggi, Singapura berhasil mengubah sampah dan limbah menjadi kompos yang kemudian dijadikan sebagai bahan baku pupuk dan pupuk pertanian yang berasal dari sampah itu mereka ekspor ke negara lain. Bukan hanya itu, Singapura juga berhasil menyulap sampah menjadi sumber energi listrik yang mampu menerangi seluruh negeri. Langkah pertama adalah mengumpulkan sampah yang ada di seluruh Singapura setiap hari dengan menggunakan truk-truk kontainer yang tertutup sehingga tidak menyebarkan bau saat truk-truk ini melintas jalan raya. Sampah-sampah itu diangkut ke sebuah gedung khusus yang memiliki cerobong asap seperti pabrik. Lalu dibakar di dalam mesin yang disebut insinerator dengan suhu sekitar 1.000 sampai 1.500 derajat Celcius hingga berubah menjadi abu. Hal ini mereka lakukan setiap hari tanpa henti. Anehnya, proses pembakaran ini tidak menghasilkan asap yang keluar dari cerobong sehingga tidak menimbulkan polusi udara. Asap hasil pembakaran disaring sedemikian rupa dengan teknologi modern sebelum akhirnya dikeluarkan melalui cerobong asap. Dan yang keluar dari cerobong asap adalah udara bersih yang jernih dan aman dihirup manusia. Suhu panas yang timbul akibat pembakaran sampah di pusat insinerasi dimanfaatkan menjadi sumber tenaga listrik. Jadi, jika Anda berada di Singapura pada malam hari, lampu-lampu yang terang-benderang di pusat-pusat keramaian, jalan raya, dan rumah-rumah penduduk di seluruh kota serta lampu-lampu yang menerangi Anda itu berasal dari energi panas hasil pembakaran sampah. Dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk Jakarta, Singapura hanya menghasilkan sampah sekitar 60 ribu ton per tahun. Tapi jumlah ini dianggap sudah terlalu banyak karena bila dibagi rata dengan semua penduduk, maka setiap penduduk Singapura diperkirakan memproduksi sampah sekitar 1,5 ton per tahun. Jumlah sampah sebesar itu mampu menghasilkan energi listrik yang dapat menerangi seluruh Singapura, yang luasnya kurang lebih sama dengan wilayah Jakarta Selatan. Sedangkan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta yang penduduknya mencapai 10 juta jiwa lebih tercatat memproduksi sampah sebesar 8.527 ton per hari atau sama dengan 3,1 juta ton per tahun. Dengan kata lain, jika pemerintah daerah Jakarta mengadopsi teknologi yang diterapkan pemerintah Singapura dalam pengelolaan sampahnya, maka seluruh penduduk Jakarta dapat menikmati penerangan listrik yang berasal dari sumber energi panas yang dihasilkan pembakaran sampah dengan menggunakan insenerator. Dengan menggunakan mesin insenerator yang amat canggih, Singapura berhasil memusnahkan 90% sampah setiap hari melalui proses pembakaran yang hanya berlangsung beberapa jam saja. 10% sisanya berubah wujud menjadi abu. Lalu, kemana tumpukan abu itu dibuang? Pemerintah Singapura tidak kalah cerdik. Wilayah negara mereka yang relatif kecil itu membutuhkan penambahan wilayah daratan. Tumpukan abu itu dibuang ke sebuah pulau buatan bernama Pulau Semakao yang mulai dibangun pada tahun 1999. Pulau ini memiliki kapasitas sekitar 63 juta meter kubik abu hasil pembakaran sampah. Kini, di pulau ini tumbuh padang rumput yang hijau dan berbagai jenis pepohonan termasuk hutan bakau sehingga terlihat sangat asli dan layak dijadikan destinasi wisata. Semua tertumbuhan itu berkembang di atas abu sampah yang sudah menyatu dengan tanah dan berfungsi sebagai pupuk alami penyembur tanah. Tumbuhnya keaneka ragaman hayati di Pulau Semakao membuat pulau ini dijuluki sebagai Garbage of Eden atau surganya sampah. Selain penggunaan teknologi canggih Singapura juga menerapkan law enforcement atau penerapan hukum yang sangat ketat kepada masyarakat dan para pengunjung dari negara lain untuk urusan pembuangan sampah. Di Singapura Anda tidak bisa membuang sampah di sembarang tempat. Jika Anda nekat melakukannya Anda harus membayar denda sebesar 500 dolar Singapura atau setara dengan 5,3 juta rupiah. Bahkan jika Anda hanya meludah sembarangan Anda bisa didenda sebesar 1.000 dolar Singapura atau sekitar 10,7 juta rupiah. Jadi tentu saja siapapun yang berada di Singapura baik penduduk setempat maupun turis mancanegara yang datang ke sana akan berpikir ribuan kali sebelum memutuskan untuk membuang sampah atau meludah di sembarangan tempat. Sedangkan di Jakarta dan kota-kota lainnya peraturan pembuangan sampah baru sebatas simbawan atau peringatan tertulis yang terpampang di ranah-ranah publik. Tetapi tidak ada sanksi hukum atau penerapan hukum yang tegas seperti di Singapura. Kalaupun ada pengumuman tertulis tentang besaran dendai yang akan dijatuhkan kepada para pembuang sampah sembarangan. Peraturan itu pada kenyataannya tidak pernah diterapkan karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang memayunginya. Pihak-pihak yang berwenang di Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah si Yogyainya tidak perlu malu-malu untuk berguru kepada pemerintah Singapura untuk urusan pengelolaan sampah. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk mendekati angka 278 juta jiwa Indonesia mestinya tidak bisa dikalahkan oleh Singapura yang hanya berpenduduk sekitar 6 juta jiwa. Namun semua itu memerlukan political will atau kemauan politik yang sangat kuat dari pemerintah dan tidak sekedar rencana. Sebab kalau berbicara tentang rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau ESDM sudah berkuar-kuar sejak tahun 2022 bahwa pemerintah akan segera memanfaatkan sampah untuk dijadikan sumber energi listrik. Namun rencana tersebut tampaknya hanya tinggal rencana. Demikianlah.